Wawasan cariyas alaming lelembut kanti judul Umah Gedong. Kasara dining, klik SW. Wilujeng midah ngetaken, maturnuun. Batu Retno, bumi kelahiranku. Sawisee ndak tinggal ngelamboromin yang balik papan nganti enam tahun. Kangenku marangku tocilik telah tahwono giri kuwi. Ora bisa ndak sulayanimaneh. Ono kenangan lawas singtang sah nabet jeruning atiku. Kono suara dumeling ingku pingku. Celuk-celuk jenengku. Amrih aku inggal inggal nyambangi kutaku. Wawayangane ibu ugotan sahku melebat onungar mripatku. Ngerenggani angen-angenku. Nitis jeruning impen-impenku. Ia mergokui, aku mutusake mudik menyang batu retno bareng karobujulan anakku. Senadian, kahanan ekonomiku isih sempoyongan. Ngeringi adoe jarak singkudu ditempuh. Soko balik papan, aku numpak pesawat. Mudun ing bandara adi sumarmosolo. Satrusi, aku sabrayat numpak taksi. Orang nanti tengah awan, wisbiso tekan papan singdak tuju. Sawise enam tahun kendang soko bumi kelahiran. Dinoiki, aku kelakon midak tanah putah getih kumaneh. Eluhku, urak nondak ampet, naliko aku sungkem ibu. Bapak, wiska pundut, sawetoro taun, sadudungi aku budal nglemboro minyang balik papan. Ibu, onondalem, mung dikan cani mariani. Misananku, sing isih sekolah SMA. Dini adiadiku, sumebar lan manggon, ono papan liyo. Aduh soko mbatu retno. Legorasane atiku, awet ibu seger waras, lan isih katon enerjik senadian soya sepuh. Aku, iya bisa ngerasa ake, yang ibu rumong so lejar penggaliyi dine aku. Anak lanang barep, singwesuwe, kesilap yang madianing urip, lan panguripan, ono Kalimantan Timur. Wakasane bisosawan wong tuwo. Sam, lirih ngendikani ibu. Ibu ngerasak ke apa? Aku nyewun berasa. Ojo klerutu ompa, Sam. Ibu ora kepengen apa-apa? Nyewun sewu. Ibu ngga aturing nge-diko bloko. Ibu mong kepengen nge-diko ake, Sam. Bab opo, Bu. Senadian jalu kuwi anakmu, nanging yaktini dudu-duwekmu. Oh, benar, Sam. Jalaran anakkuwi, yaktini kagungane gustialah, sing dititi pake marang wong tuwane. Mula sakbisa-bisa anakmu rumah ten sing prayoga, didi en sing becik, lan ojo ngantini ngga lagi tuntunan agomo. Inggih, Bu. Ngisto akan dhawu. Wayah esok, sakwisai sholat subuh, aku ngelunggarake waktu melaku-melaku, ngiras pantas napak tilas, saweneh papan sing beyan, nanti tak nggo ajang pategaran, karo konco kancaku. Aku jumangkah alon, ngelusuri dalan jembar tur mulu sing nyigarku takku, ngubungagi solo pacitan. Jalu nggak kanti ono sisih kiwaku. Sedalan-dalan, bocah umur sepuluh tahun kuwi tanpa ku mecap. Koyo-koyo, ngresepi swasono alam sing oraku lino diwerui. Jalu nggak gawa nglemboro, nalika umure lagi patang tahun. Putuk-putuk, mendak mendukul. Wit-witan dhugur ngrembuyung. Kali, sawah, lanpa tegalan, sarto umah loji pateng berencil, sing lampune isih murup. Kabih mau mujutake sesawangan kang neng semake. Segeri hawa esok lan pedut, mongso rendeng sing durung ilang sawutuwe. Mujutake swasono kang resepake. Semunoga umah gedong kuwi. Wujutin jenggereng gede. Gede banget. Mapan, ono pinggir dalan gede. Senadian mujutake bangunan kawak, katik sapirangan empia ing gendelong. Nanging, umah gedong singkawit mbiyen gimbel misteri kuwi, ing panya wangku tetap merana anik. Akulan anakku mandek ngantirodo sawetoro. Kahanan isih sepi. Mungkolo-kolo, kasu wak pelayune sepeda motor, utawa mobil tumuju tengah kuda. Mengko, yang serengengi wis trontong-trontong, ing langit imbang wetang sumilak padang, alam mesti koyo gumregah, lankutaku bakal wiwit ubah. Liwat dalen jember mulus iki, bocah-bocah budal sekolah, numpak sepeda. Poro pegawai budal minyang kantor, poro bakul budal minyang pasar. Maram nyawang umah gedong, aku jumangkah balik arah. Jalu tetap ndak kanti, ono sisih kiwahku. Ngerti-ngerti, anggon ku jumangkah nggelia, wustekan ngarep omah. Kamongko jarak sing ndak tempoh, kiro-kiro siji setengah kilometer. Naliko aku lan anakku mlebulatar, ibu mbeneri lenggahan ono teras. Bisoga ibu sengojungan teni tekaku. Murni bojoku, nyawesake teh panas, telung gelas, karo jajan gorengan, ono mejo teras. Jalu nyopot serandale banjur bablas mlebung omah. Sam, coba lungguwakene dawwe ibu. Aku kroso sajake ibu arep ngendiko, mesdine perkara wigati. Awak musoko ngendi, pandangune ibu sawise aku mapan lungguh. Melaku-melaku, bu, golek howo seger. Aku matur beloko. Awakmu melaku-melaku menyang arah lor. Iyo, nganti tekan omah gedong. sok maneh yang melaku-melaku karo anakmu ojo ngalor. Ono apa tabu? Ngerti ya sam, umah gedong kai gawat. Gawat ku ira biyan. Saiki ya isih gawat. Soyo gawat. Kersana ibu. Ora perlu ngga jelasake. Awak muwis paham. Aku mantuk-mantuk. Ora adeges setuju. Tegesit tembung gawat, antarane pangertain ku, karo pangertaini ibu sajake ora podo. Senatian batinku, ora sapa nemu karo ngendikani ibu. Aku, ora kepingin didawar membuk. Pamriye, ojo nganti ibu gerah penggalih, mung merga perkoro sepele. Ndak ranggeh, pedang teh panas duver mejo. Ndak seruput sedidik, banjur dak selehake maneh. Gedang goreng angket, ndak jubuk si jilan, ndak cakot. Karo temal temil, gagasanku isih konjem perkoro umah gedong. Sengdiarani umah gedong, uraliyo umah lawas, ujuti bangunan tingkat loro, gedelan pengkuh, payone gendeng pentul, latare jembar, dikepung pager tembok, kanti gerbang vesih. Umah gedong, mujotake bangunan utama. Ingburi bangunan kesebut, isih ono sawetoro bangunan umah liat, nangeng kahanane, wis rusak parah. Saiki, aku bisongarani, yang umah gedong, memperkastil kuno ing Eropah. Wihwet bien, aku kesengsem umah gedong, awet jenggereng, kebak perbawolan artistik, khas bangunan jaman kolonial. Nganani wujuti umah gedong, aku mongbisona mwajrita mangkene. Perangan ngarep lanburi, diwene cendelo ukuran gede, cacai rolas. Ndwur enem, ngisor enem. Alar cendelane kupu tarung, model krapiak, kabeh diwene sosoran payon, kantik konstruksi kusen, songgo wang. Cendelo-cendelo mau ngapit pintu, kupu tarung. Ugo model krapiak, ngadep teras ombo, sing disonggo pilar beton gede, model wet palem cacah papat. Naliko aku isih bocah, aku lan konco kancaku, wis kulino sobo, umah gedong. Balbalan ono latar, utawa delian ing kebonburi, sing ajak edum, awit ing kono, ono wit palem gede, wit jambu kerikil, lan jambu mente, sing tansah mberendang uwawe. Aku lan konco-konco, sobo mrono wayah sore, kejoboyen dino minggu. Sak ngertiku, umah gedong, ajak suwung njilem prong. Kapeh lawang jobo dikuncing, nganggu gembok gede, rangkap loro. Aku nate takon, wongkiwa tengan kono, ndisik ndisie, umah gedong, kuwi kanggu apa? nanggeng, orang ono sing bisomang suli. Njeru umah gedong isine apa? Iya, orang ono sing peruh. Pitakon sing luwe sepele, sobo sing duwe umah gedong, tetep wae, orang ono sing ngerti. Akeh sing kondo, yen umah gedong kuwi gawat, utawa angker, manut kabar gedok tular, jare dinggoni gendrugulan wewe. Ono go sing kondo, jare dinggoni demit, liane kondo, jare nate diwerwi peri. Lan ing antarane kabar-kabar mau, ndisik bener, aku ugo orah ngerti. Koncok ancakku, nalikola gido danan ono pekarangan buri umah gedong, nanti semburat ke pelayu nunjang palang, sebab peruh demit. Aku ura katut ke pelayu, sebab ura peruh rupan gegirisi. Sing tak beruhi, saweneh lanang tuwo jenggoten, ngadek ono tera semburi, ngangguk lambi ireng, lengen dowo tan pokrah. Kato ekomprang, ugo perno ireng. Mbah jenggot, ngawe-we aku, lan aku molo nyedak, tanporoso miris. Jeneng musopole, pitakone mbah jenggot. Sambodho mbah, wang sulanku, kowe putrane sopo, pak sartono, pak sartono mantri guru, enggih mbah, ndak omongi rungok noyok. Enggih mbah, kowe kui putuku, aku mbahmu, kowe lan koncokan camu, kena dobanen ano kene, waton ojo gemerah, utawa jerit-jerit. Enggih mbah, kowe lan koncokan camu, ya kena, apek kabeh, wawawansing ano. Enggih mbah, ujuk-ujuk, mbah jenggot, nyandak tanganku. Aku digeret, amrih lwis cedak. Aku kaget. Atiku tap-tapan. Mehwai, aku jumangkah mundur. Tak kiro mbah jenggot, arep nyek sawaku. Jebul aku, dibisi iperkorowi gati. Kowe mudeng kandaku le, pita kone mbah jenggot. Kulo paham mbah, wang sulanku seneng. Bagus. Sarehne wajaiwe sore, saiki kowe muliyo. Nyoh, ndak sangoni. Maturnu pun, mbah. Aku terus melayu, ninggalake umah gedong. Jebul koncokan caku, ngenteni aku, ono kertek janglot, awit khawatirin aku, digondol demit. Kan dhane koncok-koncok, mbah jenggot mono, oraliyo demit sing tunggu umah gedong. Mesti waya kurang ngantel. Iyo, tenan kui. Ucape koncok-koncok, meh bareng. Mulane kowe kuya josok kementil sam, ono singkobernuturi aku. Nanging, mbah jenggot ngerti bapakku lo. Aku tetep ora percaya. Iyo mesti ngerti, uang demit. Mbah jenggot kondo. Jari aku putune. Aku manah disangoni. Disangoni apa? Duit. Apa iyo? Tenan. Ndi duite. Aku rogo-rogo sak celono. Nuduhake duit satus rupiah, wujud lembaran kertas perno abang, gambar jenderal Sudirman. Koncok-koncok aku ngelongob setengah ora percaya. Ndak kira, koncok-koncok aku bakal weh gumun. Iyan dak ceritani, menawa aku, iyo dibisi imbah jenggot sing intine. Besok yan aku wis diwoso. Aku arep diwenei bondo karun, sing sumimpen, ono njeru umah gedong. Sam, Sam, Agemreneo, Jalu anakmu kena ngopo. Lamunanku ambyar. Sing bengok-bengok gubuh, soko ngarp lawangku wi ibu. Aku melayu nututi ibu minyang jeluh kamar, lanak jalu anakku kejang-kejang onondipan. Tujune murni wis ono kono ngupo koro jalu. Ndak demek batu ee anakku. Panas nemen. Aku njaluk sapu tangan. Ndak telesi banyu, banjur ndak lempit-lempit, ndak ngungung-ngumpres anakku. Mula to mula, ojo sok sobomah gedong. Ibu ngendikos kengen. Aku rawang sulan. Aku metu soko kamar. Opo panase anakku, ono sesambungane karumah gedong. Aku orang ngerti. Singgenah, orang mung sepisan iki, jalu wawa ee panas nganti kejang-kejang. Aduai perjalanan sokom balik papan menyang batu retno, bisowai dadi jalarane. Tujune murni saban lelungan, mesti sedio obat werno-werno. Kalebu paracetamol. Pak, sokmaneh? Aku moh menyang batu retno. Jalu bisik-bisik, sak tengai perjalanan numpak mobil carteran. Let limang dino, sak wisi awak ee waras. Opo awakmu didukani mbah putri. Aku takon. Duduk kuwi sebape, pak. Lah terus sebape, opo. Sebab, yang menyang batu retno. Bapak mesti njur ngajak aku melaku-melaku menyang umah gedong. Iya toh, pak. Gini ya yang melaku-melaku menyang umah gedong. Aku berloh mbah jenggot. Aku wedi. Aku orang ngera, in jalu bakal wang sulan ngono. Ndak sawang anakku. Sorot meripatin, udah haki menawa dewek ee jujur. Sok ngonoa, aku semu urah percaya. Jurni ngati aku takon. Opo iya, nalik kok kuwi jalu diweru mbah jenggot. Selagi ne aku sing kepengen ketemu, sa perlu nako ake bondo karun, sing nati dijanje ake, malah urah-uruh opo-opo. Sedalan-dalan aku meneng. Gagasanku isih koncum ing umah gedong. Murni bojoku nyubo ngajak rembukan nangging aku males nanggapi. Ngerti-ngerti, mobil wis mandek ing parkiran bandara Adi Sumarmo. Sawisi seminggu ono mbatu retno di noiki aku sabrayat bali minyang balik papan telatah pangumbaran.